Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Youtube Hambu Hunter Baik teman-teman Kita membahas tentang pengalaman pribadi Tentang akurasi senapan oklik atau pompa Oke kita lanjut Ada 3 faktor yang harus diperhatikan Terkait dengan akurasi Pertama faktor unit atau memis dan berat memis Kedua faktor alam Ketiga faktor skill menembak Menguasai semua support yang kunjungi Ayo kita bahas satu persatu Pertama Faktor unit atau senapan dan memis Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Mengenai unit agar senapan tidak ngacak Loading memis dan ujung laras harus benar-benar mulus Agar tidak menggores di saat masuk dan keluar memis Usahakan di saat memasukkan memis jangan sampai roh dan kepalanya tergores kecuali sudah ditembak Dan itu wajib diperiksa apakah memisnya mendapatkan guratan alur yang sempurna Bila ada guratan tidak sempurna maka lakukanlah pembersihan dengan bensin atau yang dibasah pada secari kain Yang muat ke lubang laras dibantu dengan tali paralon dan lain-lain Atau gunakan alat pembersih laras yang sudah dibuat khusus oleh pabrik Seperti gambar di samping ini Selanjutnya Perhatikan dan paksa seal atau karet grendel dan seal atau karet lubang transfer angin Agar benar-benar mulus dan presisi Hal ini bisa menutup angin rapat-rapat agar tidak merembes di saat menembak Seal yang presisi sangat berpengaruh terhadap power dan akurasi Karena angin bisa keluar dengan full dalam laras dan bisa mendorong mimis dengan powerful Selanjutnya Tentukan mimis yang akan digunakan dan sesuaikan dengan power senapan kita Setiap mimis memiliki berat yang berbeda dan jatuh di titik yang berbeda tergantung power senapan kita Misalnya kita lakukan 0 di titik 25 meter dengan pompa 7 kali menggunakan mimis 10,34 green Disini aku menggunakan support on dome Oke kita cross di titik 25 meter Kemudian tembakan miring 15, 20, 25 derajat Otomatis jarak bertambah bervariasi mimis jatuh grouping setengah dot di bawah cross Berikut tembakannya Kita harus menghafal di mana jatuh mimisnya Kemudian tembakan miring 30 sampai dengan 50 derajat Otomatis jarak bertambah dengan bervariasi mimis jatuh grouping di cross seperti gambar di samping Itulah pengalaman di saat saya menembak dengan kemiringan hampir 50 derajat di atas 30 Tembakan miring 55 sampai 65 derajat Otomatis jarak bertambah ataupun berkurang Tergantung tinggi sasaran Mimis jatuh 1,4 dot di atas cross Coba perhatikan gambar di samping Ini persis kita berada hampir dekat dengan pohon Tapi sasarannya di atas Tembakan miring 70 sampai dengan 60 derajat Otomatis jarak bertambah ataupun berkurang Tergantung tinggi pohon Atau sasaran mimis tetap jatuh setengah dot di atas cross Ini persis halnya kita dekat sekali dengan pohon Tapi sasarannya berada di atas kita Pertanyaan Bagaimana kalau menembak pada jarak 35 sampai dengan 50 meter di atas zero wing Bagaimana kalau menembak pada jarak 60 sampai dengan 80 meter di atas zero wing Berikut jawabannya Jawabannya berdasarkan pengalaman Menembak pada jarak 35 sampai 50 meter di atas zero wing Cukup tambah pompa menjadi 8 kali Maka jatuh mimisnya sama seperti pembahasan di atas tadi Kedua Menembak pada jarak 15 sampai dengan 20 meter di bawah zero wing Kita cukup kurangi jumlah pompa menjadi 4 atau 5 kali Maka jatuh mimis Sama seperti pembahasan di atas tadi Oke kita lanjut Menembak pada jarak 55 atau 80 Atau istilahnya long rank versi uklik saya Yaitu shaft dagger Berikut Jatuh mimisnya dimana Pada kemiringan 35 sampai 45 derajat Jatuh mimisnya cross Kemiringan 30 sampai dengan 35 derajat Jatuh mimisnya mendekati cross Kemudian 25 sampai 30 derajat Itu jatuh mimisnya Masih mendekati setengah dot di bawah cross Kemudian kemiringan 20 sampai dengan 25 Jatuh mimisnya sudah melewati setengah dot Hampir sampai 1 dot Kemudian kemiringan 50 derajat Jatuh mimisnya ada di 1 dot di bawah cross Itu versi uklik saya Yaitu shaft dagger Dengan jumlah pompanya Kalau long rank 10 kali Perlu kita ingat bahwa Tembakan yang sama jaraknya Tapi beda kemiringannya Maka Jatuh mimisnya juga berubah Untuk itu kita harus menghafal jatuhnya mimis Dengan retikal teleskop yang kita sandingkan di senapan kita Kita tidak perlu mengubah-ngubah Tapi kita cukup menghafalnya saja Sudah sangat sempurna Kedua faktor alam Berbicara faktor alam Mungkin kita tidak sanggup mendeteksinya Seorang penembak Jitu Dia tidak mau gagal saat membidik sasaran Dan selalu memperhatikan tingkat kelembaban udara Arah mata angin dan gaya gravitasi bumi Terkait dengan hal tersebut Kita hanya mirip seperti mereka Kita bukan sniper guys Di jarak yang sama Dengan power yang sama Tetapi Kemiringan menembak berbeda Maka mimis jatuh di titik yang berbeda juga Sebagai contoh Kita menembak sasaran di batang kayu Tembakan lurus Naik Dan naik lagi Dan lebih naik lagi Maka Ada perbedaan jatuh mimis di sana Jangan menambah pompa Tetapi hafal saja Dimana jatuh mimisnya Kemiringannya tertentu Kecuali tembakan jarak jauh 60-80 meter Maka cukup pompa Maksimal 10 kali saja Supaya jatuh mimis tidak terlalu turun Tapi itu tergantung selera kita Ketiga Faktor skill menembak Menguasai semua support yang dikunjungi Faktor ini yang sering membuat Para penembak jadi pusing Panik juga kesel Di arena Semua bisa terjadi Di luar dogaan Dan menyimpang dari rumus Yang sudah kita hafal Untuk mengatasi hal tersebut Diharuskan pada kita Agar tetap fokus pada sasaran Teleskop Dan detik-detik saat menarik trigger Harus benar-benar santai dan tenang Oke Selanjutnya Membidik yang salah Dan pasti meleset Coba lihat gambar di bawah ini Bingkai sekelilingnya tidak presisi Posisi teleskop optiknya Tidak di tengah Ada mereng ke kiri Ke kanan Ke atas dan ke bawah Ini pasti meleset Jangan terburu-buru Tetap fokus pada sasaran dan teleskop Inilah tampilan teleskop Dan sasaran yang benar Kita harus Membuat teleskop itu Pingkirannya harus benar-benar sama Biar jos gandos Kalau begini Pasti sudah oke Sekian dulu Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Salam satu laras Dari Aldi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati